selai coklat ekonomis tanpa coklat batang, tanpa coklat bubuk, bahannya murah meriah di bawah 10 ribu hai assalamualaikum, di video kali ini aku mau share resep cara buat selai ekonomis ini tuh cocok banget untuk isian aneka roti, aneka kue-kue rasanya tetap nyoklat, lembut, lumer seperti ini yuk kita langsung aja ke resep dan proses cara pembuatannya pertama-tama aku udah siapkan 4 bungkus atau 4 saset coklatos drink kemudian ini kita masukkan ke dalam panci, aku saranin itu kita pakai panci atau wajan atau teflon yang anti lengket tambahkan juga 2 sendok makan tepung terigu, gak terlalu munjung dan juga gak terlalu datar dan juga 8 sendok makan gula pasir untuk tingkat kemanisannya kembali ke selera masing-masing boleh ditambah, boleh dikurangi airnya sebanyak 400 ml sebelum airnya masuk ini semua bahannya kita aduk hingga semua tercampur merata kemudian masukin air sedikit demi sedikit agar lebih gampang mencampurnya dan juga gak ada yang menggumpal atau yang bergerindil aduk-aduk hingga semua bahan keringnya tercampur merata dengan airnya sambil sesekali kita tuang cairannya itu sedikit demi sedikit hingga semua tercampur merata gak ada yang bergerindil seperti ini kemudian kita masukkan semua sisa airnya ke dalam panci setelah itu ini kita panaskan atau kita masak dengan api sedang hingga mendidih seperti ini sambil kita aduk-aduk supaya dia gak lengket supaya dia gak gosong inilah tujuannya di awal tadi aku saranin untuk menggunakan panci wajan ataupun teflon yang anti lengket supaya bagian bawahnya ini itu dia gak gosong ya teman-teman setelah mendidih dan juga udah meletup-meletup ini kita kecilkan apinya kemudian kita tambahkan 2 sendok makan margarin 2 sendok makannya disini muncung ya teman-teman semua kemudian ini kita aduk-aduk hingga semua tercampur merata jangan lupa juga tambahkan sejumput garam atau 1.4 sendok teh garam masak kembali hingga meletup-meletup menjadi selai kental seperti ini biarkan sedikit wapangatnya hilang boleh kita masukkan ke dalam jar toples kedap udara atau apapun itu ini tahan selama 1 minggu di dalam kulkas 3 hari di suhu ruang ini rasanya enak banget nyoklat banget ekonomis bisa jadi isian aneka roti isian selai dan lain-lain sebagainya terima kasih udah menonton video aku sampai habis insyaallah akan segera menyusul video atau resep roti tawar kukusnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati